Jelang ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, persiapan peringatan terus digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Geladi Kotor dilakukan seluruh pihak yang terlibat, yakni Pas Pampres, Pas Kibra, dan Pasukan Gabungan TNI Polri. Geladi Kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi dimulai pada minggu pagi sekitar pukul 10 di lapangan Istana Merdeka Jakarta. Geladi Kotor diawali dengan masuknya Pasukan Kirap Bendera Pusaka yang terdiri dari marching band Korps TNI Polri, Purna Pas Kibraka, dan Kereta Kencana yang membawa duplikat bendera merah putih dari Monumen Nasional. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Pas Kibraka juga terus berlatih menyempurnakan langkah mulai dari kedatangan, mengambil bendera ke panggung utama, membawanya ke tiang bendera, sampai latihan mengibarkannya. Bendera yang dikibarkan berwarna kuning hijau sebagai bendera latihan. Semua pergerakan diperhitungkan dengan matang tanpa kesalahan. Geladi Kotor juga dilengkapi dengan penampilan Gita Bahana Nusantara serta Fly Pass TNI Angkatan Udara berupa formasi helikopter yang mengangkut bendera merah putih raksasa di udara. Karena ini masih geladi kotor, jadi sifatnya masih kami koreksi, evaluasi, jadi belum tentu pada saatnya nanti akan seperti ini persis, yang pasti lebih menarik tentunya dibandingkan geladi ini. Dan besok terus akan berlangsung geladi kotor, geladi bersih, dan pada puncaknya tanggal 17. Sementara di kota Semarang, Jawa Tengah, marching band Gita Bahana Smebsa dari SMP Negeri 1 Semarang juga menggelar geladi kotor di halaman balai kota. Mereka rencananya tampil pada upacara peringatan HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Keberangkatan tim yang terdiri dari 120 orang itu dilepas langsung oleh wali kota Semarang menuju ibu kota Jakarta. Sejak awal dibentuk pada 2015, marching band Gita Bahana Smebsa tercatat dua kali tampil di Istana Merdeka. Dovianda dan Ali Mustafirin melaporkan dari Jakarta dan kota Semarang, Jawa Tengah.